Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslin al-kathira Masih melanjutkan kitab syarhu sunnah Di pertemuan yang Anda sendiri juga tidak menghitungnya Kita membahas tentang Turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit Karena beliau alaihi salam Belum mati Dikatakan oleh alimam al-barbahari rahimahullah Wa al-imanu binu zuli'isa bini maryama Binu zuli'isa bini maryama Alaihi salam Yanzil Fayaqtulul dajjal Beriman Dan ini akidah al-sunnah wal-jamaah Akan turunnya Nabi Isa alaihi salam Turun kemudian Membunuh dajjal Wa yetazawaj Menikah Ada pun yang Tazawaj disini Beliau menikah Nanti itu Tidak ada sandaran yang sahih mengenai itu Ya Kalaupun ada sandaran dari hadith yang maudu'a Wa yusalli khalfa al-qaim Min alimuhammad Dan salat Di belakang imam Dari Pengikut Nabi Muhammad Al-Issou'atu wassalam InsyaAllah nanti kita sebutkan Wa yamud Wafat Dan kemudian Wa yadfanuhul muslimun Dikubur oleh orang-orang muslim Beriman Tentang Turunnya Nabi Isa alaihi salam Disini insyaAllah Ambil dari kitab Al-Irshad Ilah sahih Al-Atiqad Waraddu ala ahli syirki Wal ilhad Kari Syekh Salih al-Fawzad Nuzul Isa bin Maryam Turunnya Nabi Isa Putra Maryam Sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihi salam Itu telah Tersebutkan Oleh Al-Quran Dan juga Telah Dituturkan Akan keterjadiannya Melalui Lisan Al-Sadiq wal Masduq Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Yang jujur Dan terpercaya Yang mana Beliau Al-Quran Tidaklah Mengucapkan sesuatu Melalui Keinginannya Peribadi Atau Hawa nafsu Atau Kepentingan duniawi Dan dihikayatkan Dan dihikayatkan oleh Para ulamak Bahawasanya telah Mutawatir Nukilan Akan Betulnya Nanti Turunnya Nabi Isa Nabi Isa alaihi salam Dan para ulamak Umat islam Telah berijma' Sepakat Dari salaf Sampai kholaf Dari dulu Sampai sekarang Dan mereka Nabi Isa alaihi salatu Sampai kholaf Sunda Dan ijma' Jadi kuat sekali Dalilnya Ada pun Dari Al-Quran Kita lihat Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat An-Nisa Ayat ke-159 Wa immin ahlil kitabi Illa layu'minannabihi Qabla mawtih Dan Tidaklah ada Nanti Ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam Yang akan Menghancurkan Dajjal Dan Seketika Hancurlah Para pengikut Dajjal Tidaklah ada Ahlil kitab Ketika itu Dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam Kecuali Pasti Layu'minannabihi Kecuali Ahlil kitab itu Pasti akan beriman Terhadap Nabi Isa alaihi salam Yang Yahudi Taubat dari Keyahudiannya Yang mana Agama Yahudi itu Mereka Telah Mengira Dari mereka Telah membunuh Nabi Isa Sampai sekarang Persangkaan mereka Masih seperti itu Ya Ketika Nabi Isa turun Baru mereka Mengetahui Bahwa saya Selama ini Agama mereka Agama yang batil Walaupun sebenarnya Juga tahu sekarang ya Cuman sudah yakin Betul Ini Nabi Isa yang dulu Katanya nenek moyang kita Telah membunuhnya Karena keyakinan mereka Mereka telah membunuh Nabi Isa Tetapi sebenarnya Bukan Nabi Isa yang terbunuh Walakin subbihalahum Yaitu Allah Ta'ala Tasbihkan Serupa Seolah-olah Nabi Isa Orang lain Bukan Nabi Isa Jadi keyakinan Orang-orang Yahudi Salah Nanti ketika Nabi Isa turun Ya Orang-orang Yahudi Yang bertawabat Bertawabat Adapun dia ikut Dajjal Akan hancur juga Nanti bersama Dengan Dajjal Kemudian orang Nasara Ketika Nabi Isa Menghancurkan salib-salib Dan memerangi Kekufuran Dan menegakkan Syariat Nabi Muhammad A.S Maka Orang-orang Nasara Bakal berbondong-bondong Masuk agama Islam Ya Dan Akhirnya mereka Meyakini Bahwasannya Apa yang telah Diwiritkan Oleh pendeta Dan rahib mereka Itu semua Kebohongan Lakin Langsung pada Masuk Islam Kecuali yang sudah Mati karena Ikut Dajjal Ya Begitu Jadi pada Pada beriman Kepada Nabi Isa Sebelum mati Sebelum wafatnya Nabi Isa kelak Ya Itu menurut Mayoritas Dari para ulama Atau tafsiran Mayoritas ulama Jadi ketika Nanti di akhir zaman Turunnya Nabi Isa A.S Ya Millah itu Hanya satu Agama itu Setelah itu Setelah kemenangan itu Cuma satu Yaitu agama Islam Millat Ibrahim Hanifa Muslimah Agama Nabi Ibrahim Yang Hanif Yang lurus Ya Gak ada lagi Subhat Kristen Atau Subhat Yahudi Gak ada Dan kita tahu Yahudi Isinya Subhat Doang Kristen Nasara Isinya Subhat Dan kemahlulan Doang Isinya Kemarin Atau berapa Bulan lalu Itu memang Ada berita Tentang seorang Pendeta Nasrani Anda Gak tahu Dari aliran Kristen Versi apa Entah Ortodoks Entah Apa Tetapi Menjadikan Ular Berbisa Itu sebagai Salah satu Hiasan Ritual Penyembahan Terhadap Tuhan Versi mereka Di Amerika Yang Terlihat Ular Dari keluarga Viper Yaitu Ular Rattlesnake Ular Derik Dipegang Teriak Teriak Itu ibadah Teriak Teriak Kayak gitu Yang ikut Orang Nasrani Teriak Teriak Dengan Bahasa Inggris Orang Amerika Orang Jawa Beda Bahasa Kelihatan Keren Karena Bahasa Inggris Wah Bawa Ular Dan Memang Itu ritual Utamanya Dengan Ular Itu Dibawa Ularnya Dipegang Wah Kemudian Itu Ular Rihanya Bisa Matikan Ularnya Kemudian Pas lagi Gini Ularnya Kepatuk Bagian Telinga Darah Mulai Bercecer Mulai Keringetan Karena Ular Yang jenis Ini Taringnya Itu Bisa Setengah Jari Taringnya Bisa Setengah Jari Jadi Taring Ular Viper Ini Besar Dan Bisa Defolding Apa Kalau Bisa Dilipat Kalau Dia Ningkem Kelipat Kalau Dia Ngangak Kebuka Taringnya Gede Ya Kena Cipratan Kan Kena Baju Kokonya Bukan Kena Baju Anda Lupalah Baju Apa Pakainya Pakai Baju Insyaallah Itu Orang Itu Kemudian Mulai Keringetan Kemudian Minta Tolong Tuhannya Aku Tahu Tuhan Yang Bisa Menyembuhkan Ini Akidahnya Masyaallah Tapi Masalah Yang Menyembuhin Siapa Gitu Kan Bagi Dia Jesus Bagi Dia Mungkin Tentu Syirik Kan Kemudian Tetap Pede Tetap Pede Terusan Terusin Pagi Bahasa Inggris Kemudian Abis Itu Mulai Batuk Mati Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Kalau Bisa Semuanya Ikutan Biar Makin Sedikit Maksudnya Jemaahnya Itu Di depan Jemaahnya Ada Videonya Lengkap Di depan Anak Di depan Istrinya Dia Dipatuk Terus Mati Kemudian Dibully Sama Orang-orang Kristen Lainnya Kalau Bah Lul Jangan Disini Ya Pokoknya Gitulah Begitulah Yang Namanya Kebidahan Kebidahan Itu Akan Menjadi Suatu Rantai Untuk Kebidahan Berikutnya Berikutnya Akan Terus Inovasi Tidak Henti Akhirnya Apa Ya Orang Akan Keterkena Madorot Dari Kebidahannya Sendiri Baru Sadar Nanti Ketika Nabi Isa Turun Masalah Nabi Isa Turun Kapan Ya Kan Kan Bukan Masa Tahun Depan Tidak Tau Mungkin Generasi Kita Udah Selesai Generasi Cucu Cucu Kita Tidak Tau Yang Pasti Bukan Besok Hari Yakin Dah Bukan Besok Hari Insya Allah Tau Kapan Kapan Nunggu Orang-orang Kristina Patidaya Ya Kan Jadi Kita Tanpa Menunggu Nabi Isa Turun Kita Sudah Mengimani Kenapa Memiman itu Karena Diwartakan Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Jadi Tidak Perlu Nunggu Nunggu Dulu Dan Tidak Perlu Pakai Logika Masa Nabi Isa Turun Dari mana Turunnya Dari Langit Mana Mungkin Emang Kuat Tubuh Kita Kau Langit Ke Atas Udah Jangankan Ke Langit Ke Gunung Udah Dingin Banget Nabi Isa Naiknya Pakai Apa Kemudian Bajunya Apa Pakai Jaket Pakai Nalar Gak Ketemu Jadinya Gak Usah Dinalarkan Jangan Difikirkan Barraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengangkat Nabi Isa Kelangit Sebelah Mana Gak Usah Dikepoin Karena Gak Bakal Ketemu Coba Ketemu Karena Gak Bakal Ketemu Karena Itu Rahasia Allah Dan Kita Cukup Menyemani Gitu Kan Jadi Kemenangan Itu Absolut Pasti Milik Islam Nanti Nanti Ketika Itu Setelah Nanti Ada Ya Juj Majuj Itu Nantilah Tapi Nabi Isa Dulu Kita Sebutkan Disini Dalam Sunnah Nabi Disebutkan Dari Hadis Dari Dari Rasulullah 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 Sabda Demi yang jiwaku Berada di tangannya Yaitu Demi Allah Hampir Hampir Turun Di tengah Tengah Kalian Ibnu Maryam Yaitu Putranya Maryam Nabi Isa Sebagai Seorang Hakam Hakim Besar Yang Adil Yang Adil Bijak Muk Sipo Juru Selamat Juru Selamat Itu Benar Kalimat Itu Juru Selamat Itu Bahasa Islam Enggak Juru Selamat Sebenarnya Orang Nasoro Jangan Dipakai Kita Tahunya Juru Masak Juru Selamat Karena Ini Istilah Biasa Di lingkungan Mereka Baiknya Jangan Dipakai Walaupun Betul Nabi Isa Yang Bakal Menghancurkan Salif Nanti Ada Salif Menghancurkan Dajjal Betul Tapi Kalau Bisa Jangan Dipakai Istilah Seperti Istilah Puji Tuhan Itu Jangan Dipakai Walaupun Memang Esensinya Untuk Memuji Allah Tapi Karena Itu Kalimat Adalah Kalimat Dari Orang Mereka Kita Selisih Gitu Dengan Alhamdulillah Eh Taunya Orang Nasoro Juga Pakai Alhamdulillah Jadi Kita Bingung Situ Agamanya Apa Sih Saya Ngebunglun Kadang Kadang Nasroni Tergantung Konteks Jangan Dipakai Cukup Pakai Alhamdulillah Salam 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 Kalau Salam Itu Ada Dalilnya Tapi Kalau Dengan Salam Antum Tahu Siapa Yang Bilang Salam Ya kan Orang Yahudi Tapi Kalau Salam Itu Di surat Az-Zariyat Juga Di surat Al-Hijr Nabi Ibad Anni Adal Ghafur Rahim Wa Anna Azabi Wa Al-Azab Al-Alim Wa Nabi Hum Antayfi Ibrahima Iddakhalu Al-Alihi Faqalu Salama Jadi Para Malaikat Yang Bertama Kepala Nabi Ibrahim Mereka Bilang Salama Salam Gitu Ya Di surat Az-Zariyat Antum Cek Juga Seperti Insya Allah Coba Nah Tapi Kalau hal tersebut Suatu yang Unik Atau Tidak Dikenal Di tradisi Kita Maka Cukup Assalamualaikum 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 Karena takutnya Salam Orang Bingung Kok dia Ngomong Salam Doang Apa Ngomongin Dawan Atau Apa Assalamualaikum Tapi Kalau Salam Saja Itu Emang ada Dalilah Betul Dal Quran Tamunya Nabi Ibrahim Para malaikat Kalu Salama Mereka berkata Salam Begitu ya Tapi kalau Salom Nah ini Jangan Karena Siapa coba yang pakai Salam Ada Orang Orang Madura Pakai Salam 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 Cilok Nah Begitu ya Oke WSL Pakai apa Kirim Salam Nitip Salam Kalau Nitip Salam Boleh Kalau Bisa Langsung Langsung Salaman Di Whatsapp Dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Ketemu Ya boleh Boleh Gak apa Itu Untuk Merekatkan Silaturahim Atau Membuat Orang Yang kita Salami Kita Titipkan Kepadanya Salam Itu Membuat Oh Dia masih ingat Saya Itu Gak apa Titip Salam Gak apa Titip Greetings Gitu Gitu Gak apa Kenapa Kenapa Kita Ngomong Salam Gara Juru Selamat Tadi Pak Titip Salam Titip Salam Di Radio Kirim Kirim Salam Buat Siapa Jangan Kalau Di Radio Karena Gak Semuanya Denger Radio Itu Apalagi Sekarang Mana Denger Ada Kirim Salam Habis Itu Request Lagu Apa Gitu Gitu Nah Jadi Hampir Hampir Beliau Turun Di antara Kalian Di tengah Tengah Kalian Sebagai Hakim Yang Adil Tapi Nanti Pasti Turun Adil Adil Muxit Kemudian Akan Menghancurkan Salib Jadi Agama Kristen Akan Hancur Nanti Pada Waktunya Insya Allah Pasti Tapi Waktu Yang Allah Tentukan Yang Tidak Allah Sebutkan Kapan Tepatnya Jamnya Berapa Hari Apa Jadi Salib Salib Itu Bakal Hancur Yakin Oleh Karena Itu Kita Jangan Terlalu Mengagumi Mereka Atau Mengagumi Italia Roma Kemudian Bukan Bolanya Bukan Roma Bolanya Tapi Maksudnya Fatikannya Misalnya Tempat Peribadatan Mereka Yang Wow Megah Itu Kemudian Salib Jangan Jangan Gak Usah Dikagumi Karena Kelak Itu Bakal Hancur Dan Para Pengikut Fanatiknya Yang Ikut Dajjal Ini Gak Bakal Bertahan Nanti Kecuali Yang Masuk Islam Kemudian Akan Membunuh Para Babi 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 Dibunuh Babi Hakiki Bukan Babi Lainnya Babi Sebenarnya Akan Dibunuh Dan ketika itu Ma'mur Orang-orang Ada Jizya Upati Dan Harta Harta Itu Akan Bergelimang Ya Fidhul Mal Hatta La Yakbalahu Ahad Sampai Gak Ada Yang Mau Menerima Sedekah Zakat Gak Ada Yang Zakat Zakat Itu Mustahiknya Di Orang Pukor Orang Sakit Gak Gak Ada Semua Orang Punya Harta Insya Allah Kalau Sekarang Kan Keliatannya Semua Orang Punya Harta Kalimatnya Beda Ketika Itu Semua Orang Punya Harta Kalau Sekarang Keliatannya Semua Orang Punya Harta Padahal Ngontrak Nyicil Nyicilnya Itu Yang Banyak Kemudian Ikhwas Kalian Dalam Hadith Jabir Bin Abdillah Riwayat Muslim Disebutkan Rasulullah S.A. Bersabda Tazalu Ta'ifatun Min Ummati Yukatiluna Alil Hakti Zahirina Ilayam Al-Jama Akan Selalu Ada Di Umat Tabi Muhammad Ini Orang Yang Selalu Berperang Di Atas Kebenaran Selalu Ada Peperangan Disini Bisa Perang Hujah Atau Perang Fisik Kalau Sekarang Zamannya Perang Hujah Harus Dengan Perang Ilmu Perang Fisik Itu Kalau Kita Yang Melakukannya Wah Itu Rekod Jadi Perang Hujah Sekarang Karena Banyak Orang Munafik Berseliburan Mereka Gohirin Tampak Selalu Ada Sampai Hari Kiamat Fayan Zilu Isa Bdu Maryam Kemudian Nanti Kelal Akan Turun Nabi Isa Putranya Maryam Kemudian Fayaqulu Amiruhum Ta'al Sallilana Orang Di zaman itu Kemudian Berkata Kepada Nabi Isa Ayo Mari Kemari Solatkan Kami Maksudnya Jadilah Imam Untuk Kami Maka Nabi Isa Tidak Tidak Sesungguhnya Sebagian Dari Kalian Itu Para Imam Para Pemimpin Atau Sebagian Lainnya Dan Ini Sebagai Kempemuliaan Dari Allah Untuk Umat Muhammadiyah Jadi Ini Terah Menjadi Ijma Bahwa Saya turun Nabi Isa Dan Nabi Isa Kelab Berhukum Dengan Syariat Yang turun Kepada Nabi Muhammad Bukan Syariat Sebelum Nabi Muhammad Bukan Syariat Beliau Dulu Ya Jadi Dan Bukan Syariat Beliau Dulu Di Masa Bani Israel Dan Juga Bukan Bawa Syariat Baru Yang Independen Syariat Baru Dari Langit Tidak Ada Tetap Syariat Nabi Muhammad Sampai Akhir Zaman Sampai Menjelang Hari Kiamat Beliau Tetap Nabi Tetap Nabi Tetapi Beliau Sekarang Sebagai Muttabi Terhadap Syariat Nabi Muhammad Pengikut Syariat Nabi Muhammad Ya Status Tetap Nabi Ya Taip Kemudian Dalam Sahih Bukhari Disebutkan Bahwasanya Dia Beliau Akan Turun Di Atas Menara Putih Timur Damascus Dimashq Dan Akan Membunuh Dajjal Dan Akan Membunuh Dajjal Nah Dalil Bahwasanya Beliau Belum Mati Belum Wafat Di Surat Ali Imran Ayat 55 Inni Mutawafika Warafi'uka Ilayah Wa Mutahhiruka Minalladhina Kafaru Inni Mutawafika Sesungguhnya Aku Akan Mutawafika Nah Ini Tafsirannya Apa Kata Allah Inni Mutawafika Aku Akan Me Apa Kalau Diartikan Umumnya Mutawafi' Artinya Mewafatkan Ya Tapi Para ulama Ahlu Sunnah Menafsirkan Ayat 55 Al-Imran Ini Inni Mutawafika Inni Qabidhu Ruhaka Wabadanaka Sesungguhnya Aku Mencabut Menggenggam Ruhmu Dan Badanmu Ya Itu Itu Makna Yang Ditafsirkan Ulama Ahlu Sunnah Mengenai Ayat Al-Imran 55 Wa Rafi'uka Ilayyah Dan Mengangkatmu Menujuku Yaitu Ke atas Rafi'uka Ilayyah Rafi' itu Mengangkat Namanya Mengangkat Ke atas Ke atas Eh ke atas Menujuku Menuju Allah Berarti Allah Di atas Betul Di atas Segalanya Oke Begitu Itu dalil Yang menunjukkan Beliau Belum Wafat Tafsiran Mutawafi' ini Kenapa Ditafsirkan Bukan Mematikan Tapi Mengambil Badan Dan Ruhnya Nabi Isa Mengangkatnya Kenapa Karena Di ayat lain Disurut An-Nisa 157 Sampai 161 Disebutkan Mereka Tidak Membunuh Isa Mereka Tidak Mensalib Isa Tetapi Ya Diserupakan Dengan Nabi Isa Di hadapan Mereka Gitu Jadi Orang Yahudi Sok Tahu Orang Nasroni Bahlul Orang Islam Nggak Tahu Tapi dikasih Tahu Akhir Tahu Dan Paling Tahu Padahal Orang Islam Nggak Nyembah Nabi Isa Nggak Memusuhi Nabi Isa Tapi Paling Tahu Tentang Hakikat Nabi Isa Itulah Hebatnya Islam Ya kan Coba Orang Yahudi Sok Tahu Kita Berhasil Mbunuh Sok Tahu Bukan Ya kan Itu Disebut Dalam Al-Quran Nasron Nyembah Nabi Isa Hulu Bersikap Perlebihan Dan Akidahnya Ya rusak Nabi Isa Telah Apa namanya Membayar Dosa-dosa Seluruh Umatnya Menembus Dosa Ini Bahlul Ya Ya Nah Ada pun Orang Islam Paling Tengah Dia Saat Orang Yahudi Makin Hancur Dengan Kesetahuannya Dan Kedengkiannya Orang Nasroni Makin Sesat Dengan Kebodohannya Orang Islam Melenggang Menuju Siratul Mustaqim Kecuali Yang Tidak Mau Siapa Yang Menolak Ya Rasulullah Yang Taat Padaku Masuk Surga Yang Maksiat Itu Berarti Nolak Masuk Surga Emang Mau Ikut Siapa Maksiat Ikut Yahudi Nasora Tapi Memang Diwartakan Nabi SAW Kalian Akan Ikuti Jalan Jalan Hidup Orang Orang Sebelum Kalian Yahudi Dan Nasora Jalan Hidup Orang Sok Tau Yahudi Jalan Hidup Orang Bahlul Mau Pilih Mana Pilih Siratul Mustaqim Islam Begitu Nah Jadi Mana Mutawafi Disini Adalah Qabid Mengambil Badan Dan Ruh Badan Dan Ruh Kemudian Al-Qadiyyad Berkata Dalam Kitab Ikmal Al-Mu'lim Syarah Sahih Muslim Turunnya Nabi Isa Dan Nabi Isa Membunuh Dajjal Itu Hak Betul Ya Harus Ditetapkan Dalam Benak Setiap Muslim Tetapi Kemudian Lagi-Lagi Ini yang bikin Masalah Firqoh Firqoh Menyimpang Mu'tazilah Dan sebelumnya Jahmiah Itu Mengingkari Turunnya Nabi Isa Tuh kan Bikin masalah Lagi Tadinya Udah Ijmah Sahabat Tidak Memasalahkan Normal Semuanya Dateng Jahmiah Dateng Mu'tazilah Ini Mau ikutan Yahudi Juga Sok Tau Udah Ada Ijmah Dateng Kemudian Sok Tau Oh Enggak Bahwasannya Enggak Nabi Isa Enggak Turun Ke Bumi Bahkan Mereka Mengingkari Dajjal Hadir Padahal Hadis-hadis itu Jelas Tinggal Dipahami Selesaikannya Tapi Kemudian Itulah Bisikan Setan Di Benak Mereka Apa Alasannya Mereka Menolak Nabi Isa Turun Ke Bumi Pakai Dalil Mereka Pakai Dalil Dalilnya Al-Hazab Ayat 40 Disebutkan Wakhatamin Wakhataman Nabiyin Coba Nabi Terakhir Siapa Muhammad Muhammad Betul Yaudah Kalau gitu Enggak ada Lagilah Nabi Di Muka Bumi Ini Betul Juga Iya Bener Subhat Kan Tuh Lihat Pakai Dalil Al-Hazab 40 Dan Juga Pakai Hadis Nabi Tidak ada Nabi Setelah Saya Al-Hazab Ada superhero Ada yang Insyaallah Pokoknya Islam Menang Tapi bukan Nabi Isa Itu cuma Apa ya Majas Gitu Katanya Karena Karena Kata Nabi 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 Muhammad Ya Kalau Antum Akidahnya Akidah Huburan Ya Ikutan Baru Sekarang Nabi Nyadarin Masya Allah Bener Juga Berarti Yang turun Itu bukan Nabi Isa Nah Mulai Ya kan Itulah Subhat Padahal Sebenarnya Kalau dipikir-pikir Gampang Banget Kalau Udah Ada Hadisnya Samina Watona Udah Hadisnya Dengerin Dan juga Imani Selesaikan Gak usah Kemudian Dibayangin Eh Katanya Kan Nabi Terakhir Kok ada Lagi Nabi Sini Ya Ada Karena Nabi Muartakan Ada Lagi Nabi Isa Itu Bukan Sebagai Nabi Baru Tapi Memang Belum Diwafatkan Oleh Allah Dan Diturunkan Pada Waktunya Sesuai Kehendak Allah Untuk Memenangkan Agama Islam Di atas Seluruh Agama Dan Di atas Dajjal Begitu Kan Gampang Ya Gampang Subhat Aja Bikin Bikin Rusak Pikiran Nah Itu Di antara Dari Dalil Tentang Turunnya Nabi Isa Alaih Assalam Jadi Ketika Nanti Turunnya Beliau Beliau Akan Membunuh Dajjal Dan Fatasiro Al Milal Kulluha Wahidah Maka Agama Agama Semuanya Akan Menjadi Satu Oleh Karena Itu Nah Kita Tidak Perlu Nunggu Kapan Nabi Isa Wafat Melainkan Kita Imani Dari Sekarang Bahwasanya Nabi Isa Kapan Nabi Isa Turun Kita Imani Dari Sekarang Dan Didik Anak Cucuk Kita Walaupun Nanti Terjadi Pada Waktu Anak Cucuk Kita Hidup Maka Mereka Sudah Punya Bekal Tentang Dajjal Dan Tentang Masih Nah Kemudian Sebagian Dari Ahlul Ilm Yang Menyimpang Dalam Masrah Ini Sebelumnya Syekh Al-Alama Al-Albani Rahimahullah Punya Kitab Namanya Kisah Kisah Al-Masih Ad-Dajjal Wa Nuzuli Isa Al-Islam Wa Qutli Iyah Kisah Al-Masih Dajjal Dan Turun Nabi Isa Dan Terbunuhnya Ad-Dajjal Karena Nabi Isa Itu Itu punya Kitab Syekh Arabani Tapi Mungkin Kurang Populer Kemudian Disebutkan Oleh Syekh Arabani Apa Hal Yang Membuat Beliau Termotivasi Menulis Kitab Tersebut Kata Beliau Syekh Kathir Mimman Yantamuna Ilal Ilm Bal Wa Ilat Da'wah Ilal Islam Fadlan An Ghairihim Mimman La Thakafata Islam Yata Indahum Minas Shabab Al Muthakaf Wa Ghairi Min Awam Banyak Orang Mulai Ragu Padahal Orang Tersebut Ternisbatkan Kepada Ilmu Bahkan Orang Tersebut Ternisbatkan Kepada Da'wah Menuju Islam Apalagi Orang Orang Lainnya Yang Nggak Punya Wawasan Keislaman Yang Kuat Apa Yang Mereka Ragukan Akidah Turunnya Nabi Isa Dan Akidah Tentang Nabi Isa Membunuh Dajjal Di Akhir Zaman Sampai Kemudian Terbit Di hati Saya Di diri Saya Perasaan Banyak Dari Pelajar-pelajar Yang Keluar Dari Jamiah Al-Azhar Kata Beliau Dimana Al-Azhar Kebayoran Mesir Bukan Al-Azhar Kebayoran Atau Al-Azhar Di dekat Cibur Bukan Mereka Termasuk Keluaran Dari Padahal Belajar Ilmu Syari Tapi Kok Pas Keluar Malah Jadi Orang Yang Ragu Tentang Hal Ini Ragu Kalau Tidak Disebut Mengingkar Ragu Maka Kemudian Beliau Terjadi Munakosah Perbincangan Diskusi Dengan Beberapa Pelajar Yang Mana Mereka Mulai Ragu Lihat Sebagian Orang Malah Belajar Malah Jadinya Ragu Berarti Ada yang Salah Metodologi Belajarnya Ada yang Salah Pakai Ilmu Apa Kemudian Ada Syekh Yang Biasa Disebut Atau Had Mulai Hadis Hadis Tentang Akidah Mulai Hadis Tentang Akidah Akidah Tentang Akidah Tentang 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 itu, ngerti gak Pak? gak ngerti kata Syekh Muhammad Abduh sesungguhnya Dajjal itu hanyalah simbol tentang khurafat penipu dan hal-hal yang buruk jadi Dajjal itu yang ada di hadith-hadith itu bukan Dajjal secara hakikat majas yang mana hakikatnya adalah apa? khurafat, hal-hal yang khurafat, hal-hal khurafat itu apa Indonesia? ya khurafat bukan, bukan khurafat itu cerita khayalan karangan yang buruk bukan maksudnya bukan hadith ini menceritakan atau di karang-karang bukan maksudnya adalah Dajjal itu simbol keburukan, gitu aja lah pokoknya simbol penipuan semuanya yang buruk-buruk itu Dajjal gitu, gitu walaupun memang benar ya orang kalau mengutam jutaan, ratusan juta gak bayar-bayar bertahun-tahun sampai menjelang matinya gak mau bayar ini Dajjal juga ini orang nih memang benar maksudnya penipu betul tapi bukan itu Dajjal yang dimaksud yang di hadith-hadith Dajjal yang dimaksud Dajjal hakikat nanti ada kan sebulan lalu kita udah bicarakan itu hadith yang panjang yang mana aura buruk ini atau simbol buruk ini keburukan ini akan hancur kalau misalnya syariat telah ditegakkan di depan wajahnya tuh dan keyakinan seperti ini ada yang meyakininya bukan hanya beliau kemudian tersebar dan tersebar di kalangan orang-orang yang mereka berkeyakinan bahwasannya hadith-had tidak bisa dijadikan sandaran untuk abidah ya gitu udah azan ya gitu ya udah azan ya bentar lagi betul betul jazakullah khair baik kita lanjutkan berada isya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lain-lain menubat tadi kita sampai ke kenyataan sebagian dari orang yang bahkan ternisbatkan makmada ilmu itu tidak mengimani turunnya nebiri secara hakiki dan tidak mengimani bahkan adanya dajjal secara hakiki melainkan disini syekh muhammad untuk menafsirkan dajjal itu hanyalah suatu simbol ya untuk segala keburukan yang ada di muka bumi ini ya mana keburukan itu akan hilang dengan ditegakannya syariat di atas muka bumi ya walaupun memang betul tambahnya syariat itu akan menghancurkan keburukan uropat penipuan dan seterusnya betul tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya melainkan dajjal yang dimaksud dajjal secara hakiki ya memiliki mata memiliki kekuatan dengan izin Allah dan seterusnya dan sesuatu yang ajaibnya penafsiran seperti ini bukan penafsiran pertama oleh syekh muhammad abduh melainkan telah didahuli oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi yaitu Mirza Mirza gulamah Ahmad yang dari India alirannya kodianiyah dia Ahmadiyah bukan kenapa disebut Ahmadiyah mengaku dirinya Ahmad dan disebutkan bahwasanya takwilan seperti tadi bahwasanya dajjal itu enggak ada secara hakikat lain kan dia cuma simbolis itu telah didahului oleh Mirza bulamah Ahmad sebelumnya ya antok fotonya ada yang disini namanya Mirza kalau bisa diganti Pak Mirza nah dan Mirza bulamah Ahmad ini takwilannya juga banyak yang bautin diantaranya mentakwil atau menafsirkan ayat di surat as-soh Nabi Isa alaih memberi kabar gembira kepada kalangan badai Israel dan segenap umat tentang kehadiran nanti seorang Rasul yang ada setelahku kata Nabi Isa namanya Ahmad maka kemudian dia Ahmad itu yang maksud Ahmad itu ya saya kata Mirza bulamah makanya dia mendirikan maghah Ahmad Nabi dan mengklaim dirinya Nabi terakhir ya nah begitu maka jangan kita ikuti akhidah semacam ini adalah akhidah al-sunnah itu insya mudah dipahami selama betul kita mau jujur belajar akhidah dan manhat sunnah kalau enggak jujur ya itu ada hijab enggak paham orang kalau mengikut kajian sunnah ikut kajian sunnah tapi dalam hatinya itu masih ada takabur kibriya sombongan ada paling ujungnya kayak gitu ada kesombongan itu enggak paham ada seperti hijab yang kalaupun dia berusaha terbentur balik lagi karena ada kesombongan ilmu itu enggak bisa didapat dengan kesombongan dua mim yang tidak belajar mustahil dan mustakbir orang yang pemalu dan orang yang sombong pemalu enggak bapak belajar wah kajian apa kajian kitab salah sunnah wah udah lama enggak enak 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 padahal ustadnya boro-boro melihat dia ikut aja buktinya orang-orang enggak enggak diapapain kan diantara antum ada yang baru-baru datang ada yakin insyaallah ada yang belum pernah datang diantara antum sampai sekarang belum datang sampai sekarang datang enggak enggak masalah kalau malu kayak gitu banyak orang itu malu kajian kitab wah enak kajian kitab saya enggak dari awal langsung bahannya disitu kalau enggak dari awal kajian musuh tak usama dari awal 4 tahun lalu 5 tahun lalu tersebut khasir enak kajian musuh kitab saya enggak dari awal emang harus dari awal 5 tahun yang lalu gitu enggak nunggu hatam gitu terus ada kitab baru ikut aja selama gak ada syarat tertentu ikut gitu jadi kalau mustahil malu malu padahal gak ada yang nyatin dia malu sendiri enggak usah malu kalaupun mungkin ditegar ustadnya antum kemana 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 kelihatan ya ngomong aja afwan stad kenapa afwan afwan pokoknya afwan afwan kenapa ya ada uzur kenapa ngomong aja gitu kan dan yang kedua mustahbir jadi meme yang pertama tidak menuntut ilmu mustahi malu susah yang kedua mustahbir sombong ikut kajian betul orang mustahbir ikut kajian ikut tapi demorin mustahid kelihatan nondok tapi hatinya meninggi ah mustahid mempani itu doa dan hatinya itu bergejolak hatinya mengingkari ustadnya gitu mustahbir sombong ini gak bakal paham gak bakal paham betapa banyak yang orang-orang yang begini juga dengar kajian baik di kajian atau melalui cuplikan di instagram misalnya atau di youtube dengar dengar itu setelah langsung tapi hatinya itu menggeram ah paling kayak gini akhirnya gak ikutan dengan dakwah yang punah gak ikutan dan akhidah yang punah ikutan tetap aja fanatik dengan yang berikutnya maka kalau mau betul-betul menuntut ilmu tentang manaj sunnah itu harus jujur dan juga kalau ada kesembuhan hilangkan kesembuhan hilangkan kesembuhan tak kabur hilangkan itu semua menghalangi dan hijab seseorang dari ilmu syari'i yang benar ya begitu nah gitu aja lah gitu aja ya materi cuma sampai situ aja insya'a cuma sekali rakyat Allah anak lagi mau save energy jadi gak bisa teriak-teriak karena udah malam ya enak kok malam-malam teriak-teriak baik itu baik disini ada pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Apakah nanti para pengikut Nabi Isya apa ini Isya I-S-Y-A ini sholat bukan nama Nabi Nabi Isya Nabi Isya Apakah nanti para pengikut Nabi Isya yang beriman kepada akhidat Islam mereka masih dipertemukan dengan Nabi Isya Maksudnya apa ini apakah nanti para pengikut Nabi Isya yang beriman yaitu Hawarihin maksudnya maksudnya apa ini para pengikut Nabi Isya yang beriman kepada akhidat Islam mereka masih dipertemukan dengan Nabi Isya oh di akhir zaman oh di akhir zaman nanti pas mereka beriman pada akhidat yang benar mereka masih dipertemukan Nabi Isya mereka insya Allah nanti ya ketemu ketemu aja di akhir zaman kan maksudnya ya Allah insya Allah ketemu karena mereka ketemu dengan Nabi Isya yang sebenarnya dan mereka meyakini dan mereka akhir membatilkan keyakinan lemah mereka dan memperbaharui keyakinan yang baru dengan akhidat yang benar Allah alam seperti itu jawaban tambahan pertanyaan kapan Ustadz Hasan mengisi kajian di masjid Al-Falah Cegger Al-Falah Cegger di mana dia di Cegger betul tapi di mana oh yang rantai dua dua lantai itu Nabi Jalan ya dikit perumahan kalau masalah ada pohon-pohon itu halam ketiga itu mana nggak tahu itu mana iya iya anak tergambar tergambar itu kalau nggak salah Ustadz Tiranda di situ oh iya iya kapan Allah alam ini kapan maksudnya kapan pernah atau kapan nggak ada belum pernah cuma pernah sholat aja dulu kemarin ada yang mengundang masjid Al-Falah Cegger kalau nggak salah tapi tanggal 15 atau 16 hari Sabtu malam ahal gitu mintanya kalau nggak salah anak bilang anak papan nggak ada kajian kenapa hari itu jam segitu nggak bisa oh iya itu aja yang bisa yang bisa menjawab kapan nanti dia nggak tahu Allah alam Allah alam ya ngaji ini masih di jauh aja kalau ada kajian tapi masih berlaju ngaji juga anak nggak tahu kajian di situ apa aja anak nggak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Tanda suruh Bukhana dimarahin kayaknya Ustaz Rasulullah mengkabarkan bahwa umatku berpecah menjadi 73 golongan satu masuk surga dan 72 masuk terakhir apakah berpecahnya umat Islam itu terjadi di akhir zaman sebenarnya Nabi SAW wafatnya Nabi itu merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat jadi sebenarnya itu sudah termasuk ya dibilang akhir zaman ya iya tapi ada yang lebih akhir lagi berpecahnya umat Islam itu dimulai ketika Nabi SAW wafat yaitu sebagian dari mantan sahabat Nabi itu menemurtad dari Islam ada yang tidak mau menelitakan zakat menepang oleh wabarakatuh sebenarnya dimulai di situ sudah ada pemecah belak sudah ada kepecahan tapi mereka kan kepada Islam jadi beda ya sekarang mulainya kebidaan itu ya di masa-masa tabi'in maksudnya setelah wafat di masa khilafah Huthman kemudian tambah di masa khilafah Ali ya nah kebidaan awal-awal seperti guluh terhadap Ali bin Talib yaitu si'ah dan juga kemudian guluh juga dalam memerangi Ali bin Talib dan para sahabat yaitu Khawarij mulai itu kemudian bid'ah kodariyah kemudian jahmiyah dan seterusnya dan seterusnya itu sejak abad ke-1 Hijriah sudah terpecah umat ini dan terpecahnya sebabnya bid'ah ya sebab awal terpecah belah umat ini itu bid'ah bid'ah dalam masalah bid'ah dalam masalah afidah anda pun bid'ah dalam masalah amaliyah ibadah itu tidak sampai memecah belah langsung tidak sampai langsung terpecah karena lebih ringan bid'ah dalam masalah akidah ini lebih berat daripada bid'ah dalam masalah amaliyah ibadah nah anda sudah kena menghikayatkan dalam sunan ad-dari bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingkari halakoh-halakoh sedun-sedun yang pakai biji-bijian ya itu kan nah itu padahal kata lambas jasnya bajunya Rasulullah masih hangat maksudnya apa belum lama Rasulullah wafat ente-ente sudah pada buat hal-hal seperti ini itu menurut Abdullah bin Mas'ud termasuk kebid'ahan jadi belum lama Rasulullah wafat itu kebid'ahan amalan sudah ada belum ada kebid'ahan amalan sudah mulai tapi itu tidak sampai mencerai mereka dan menjadikan tafarut umat tidak sampai masih berubah sesuatu yang ringan pokoknya kadang-kadang bid'ah juz'iyah amadiyah itu tidak mesti mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah tidak mesti ya bid'ah yang bersama sangat cabang itu seperti bagi sebagian ulama tasbih bid'ah tasbih itu bid'ah dan anak meyakini itu itu kebid'ahan tidak perlu pakai seperti itu kecuali kalau mungkin darurat mungkin orang yang lupa itu darurat saja tapi sebenarnya ini kebid'ahan tidak perlu seperti ini yang dicontohkan kecemari tidak pernah seperti kerikir dan ambil yang masuk mengingatkan hal tersebut tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah karena dia juz'iyah dan sifatnya masih tidak bukan bid'ah kuliah yang besar yang bercabang-cabangkan baik bid'ah sudah ada itu tapi masih bersifat amaliyah dan itu tidak sampai menghancurkan atau membuat kerusakan tetap masanya tapi kalau didibin bakal rusak nah kemudian bid'ah yang juz'iyah dari keyakinan khusus kemudian makin diperparah dengan tumbuhnya jahmiah yang berasal dari Yahudi dan kemudian diantara sekte syiah atau roh-iroh ada sekte-sekte yang mengikuti sabaiyah alhamdulillah bin sabak yang keyakinan-keyakinannya keyakinan musyafdihah dengan makhluknya itu sudah ada dulu keyakinan roh-iroh di awal awal kemunculan kemunculan roh-iroh di era dua hijriah sekitar itu itu sudah ada itu iftirah kebid'ahan dari segi akidah yang menghancurkan atau berbercablahnya kaum muslim jadi kalau antum mau menyatukan kaum muslim itu disatukan dulu dari segi akidahnya bid'ahnya dihilangkan baru bisa bareng bersatu adapun kalau dipersatukan secara jasad saja baik di jalanan bukan di masjid untuk selalu berjamal yang waktu kalau di jalanan saya disatukan itu persatuan yang nanti orang-orang yang disatukan ini mereka akan ngeliat bahwa saya diri mereka telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak di atas mereka untuk kepentingan golongan atau kalangan tertentu iya karena yang diincar di dunia ataupun kalau misalnya dakwah kita itu mengikirkan kesyirikan dan kebid'ahan apa tujuannya dunia rendah sekali tujuannya supaya umat ini betul-betul umat yang menang begitu begitu ya jadi berpecah yang matislam itu terjadi sejak awal hijriah di satu abad kedua hijriah pun sudah ada ya apalagi sekarang berpecah kelihatan berpecah ya siapa diantara antum yang menyebut saudaranya kecebong ataupun satunya lagi itu sudah menunjukkan perpecahan umat ya ketika antum sudah membuat tagar hashtag ganti presiden sebenarnya antum berkontribusi terhadap perpecahan umat terserah antum mau afiliasi kemana membuat tagar seperti itu sebenarnya sudah punya kontribusi dalam mempecah belah umat maka bersyukurlah diingatkan sekarang oke tagar-tagar seperti itu gak apa antum buat apa mempromosikan presiden siapa dikendarai siapa mengikuti siapa apakah pilihan antum yang terbaik apakah memang dua itu betul-betul memang the best atau ada masalah yang lebih baik dari itu coba dipikirkan lagi itu bukan ikhtiar sali itu ikhtiar untuk berkontribusi mengeceh belah umat ini sehingga dari situ tertauan oh ini oh berarti antum anti presiden sekarang kalau antum bilang hashtag 2019 anti presiden itu artinya adalah antum anti presiden sekarang berarti artinya adalah antum pengen presiden baru sebelum terpilihnya itu sudah cukup menjadikan antum disebut sebagai seorang sensor sama dengan juga antum sama dengan orang-orang walaupun tidak mengatakannya sejalan dengan orang-orang yang suka menyatakan saudaranya sebagai kecewa sebenarnya hal-hal seperti ini kalau kita ngaji benar itu tidak masuk akal orang ngaji itu ngurusin beginian ya ada enggak misal antum punya anak taruh lebih santrin belajar ya nanti iya pak ya alhamdulillah SPP di layar belajar eh tahunnya ngomong kecebong ini itu hasilnya inputnya kayak gitu pulang-pulang pas ke rumah liburan hasilnya apa nak tahu ini gimana wah saya taunya kita harus ganti presiden nah kamu diajarin apa di pesantren diajarin bahwa kita harus ganti presiden oh bagus itu nah ini sama-sama enggak bener ini ya nah terus kalau itu ya ini kriponnya taruh iya baru sekarang enggak apa nah terus gimana dong sekarang ya perpecahan yang terjadi gimana mau kita sesali sesali cuman kita itu ahlu sunnah harus percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala ya sabar ikhtiar kita adalah mendakwakan kepada orang-orang bagaimana cara membenahi umat ini sebenarnya melalui tauhid dan menjauhi kesirikan kebidahan karena kalau enggak dimulai dari itu ketahuilah dakwahnya menyimpang dari ajalan rasul semua rasul semua rasul sebutkan siapa rasul yang pertama kali atau nabi nabi atau rasul atau minimal orang soleh seperti Luqman al-Hakim yang mengawali nasihat keumat itu dengan ganti presiden sebutin aja ya nabi musa datang ke firaun ganti firaun ya sementara firaun ini kuat sekarang kita ini dakwah nabi musa berdakwah kepada firaun yang ketika itu besar penguasa musrik kafir tapi yang didakwah nabi musa apa sembahlah Allah lah kita emang lebih pinter daripada nabi kok ngikutin metode baru tapi ustad ini akhir zaman ya iyalah andalah orang-orang akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kelihatan di kesoktauan orang-orang sekarang yang mana mereka karena gak sabar menempuh jalan selain jalannya nabi gak menjelaskan perkara-perkara tawahid yang penting kita kekuasaan dulu kalau udah kuasa insyaallah kita akan menang betul kalau udah kuasa nanti nanti rebut rebut rebutan ya coba aja belum berkuasa kelihatan rebut rebutan dan ejek ejekan apalagi kalau udah punya kekuasaan kalau udah rebut rebutan rakyat terumbang ambing kacau ini negeri kacau makin tambah kacau negeri ini beda dengan dakwahnya nabi sabar dulu jangan langsung main hantem seperti itu insyaallah kalau kita bertawahid sabar bertakwa sebagaimana di surat as-sajdah di akhir-akhir surat as-sajdah disebutkan bagaimana kemenangan bandi israel didapat dengan apa as-sober dan al-yaqin kami akan jadikan buat mereka para imam pemimpin yang sesuai dengan syariat kami kapan ketika mereka sabar ada gak orang 2009 ganti presiden sabar gak itu namanya gak sabar gak sabar itu itu merupakan kalimat atau hashtag yang menunjukkan ketidaksabaran orang ketika mereka sabar mereka yakin dengan ayat kami sabar dan yakin makanya kata syekh dalam jumuh fatwa dengan sabar dan yakin maka akan didapatkan imamah kepemimpinan dalam beragam kalau baru hashtag saja udah menunjukkan ketidaksabaran gimana dengan julukan kecebong dan satunya lagi menunjukkan bukan kesabaran perkecahan yang nyata bagi orang berilmu tapi bagi orang-orang juhala ini jihad jihad dalam apa ini jihad ngelawan orang muslim jadi sabar cuma sekalian kalau antum bertanya ustaz sampai kapan kita sabar sampai kapan dia gak tahu sampai wafat sabar ya kita gak tahu sampai kapan para rosul dulu berdakwah sabar gak sabar nabi nuh berdakwah cuma sekian orang yang ikut kapalnya sabar gak misu-misu wah ternyata ya Allah saya udah capek-capek dakwah segini doang enggak gak ngomong gitu bahkan nabi sallallahu alaihi melihat ada ada nabi di akhirat nanti di suruh nanti ada yang pengikutnya dua satu bahkan ada yang punya pengikut jadi barometer suksesnya kita dalam berdakwah itu bukan harus menang sebelum saya mati enggak mesti menangnya bisa kapan-kapan nanti terserah Allah yang penting sekarang terapkan dulu syariat Allah lama sabaru ketika mereka bersabar wakanu biayatina yukinun janji Allah waja'alna waja'alna minhum akan kami berikan para imam yang betul-betul menegakkan syarif Allah hasil dari apa? kesabaran dan keakinan ini tentang perpecahan umat kemudian dua umatku yang dimaksud Rasulullah apakah umat Islam saja atau umat manusia seluruhnya umatku disini umatnya Rasulullah umat Islam saja yang terpecah 73 kolam ada pun selain dari umat Islam gak usah diomongin itu mau golongan apa kek neraka semua insya Allah tapi 73 golongan ini muslim semua muslim semua muslim semua 72 ada penyimpangan 72 ada penyimpangan penyimpangan di masalah takdir mungkin penyimpangan di masalah Al-Quran tapi salah penafsiran saja penyimpangan dalam masalah ini dan seterusnya nah mereka semua muslim yang insya Allah juga kelak nanti ujungnya masuk surga tapi siapa yang mau masuk terlaka dulu ya begitu ya karena kita tahu umat manusia banyak golongan dan kepercayaan dan Rasulullah adalah diutus untuk seluruh alam dan manusia jadi 73 golongan itu umatku yaitu umat Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya pernah mendengar M. Abduh adalah ikhwani karena jadi keinget Ustaz Jogja M. Abduh M. Abduh Muhammad Abduh Mesir bolehkah mengambil ilmu dari beliau beliau sudah tidak hidup lagi di kampus saya ada Ustaz membuka kajian kitab Risalah Tawahid Muhammad Abduh bolehkah saya ikut saya tidak tahu saya tidak bisa ngomong Allah saya tidak bisa membicarakannya untuk hal tersebut ya Allahu Alam tapi disarankan cukup dengan kitab-kitab yang memang sudah pasti Ahlu Sunnah betul-betul seperti kitab Syekh Muhammad bin Al-Ahab Syaruh Sunnah baik Al-Muzani atau Al-Barbahri dan lain-lainnya dan Alhamdulillah sekarang di Jaboditabek itu banyak banget kajian kajian kitab banyak insyaAllah yang mana tidak bisa didapatkan di kota-kota lain insyaAllah Alhamdulillah berkah disini aja kajian kitab banyak Al-Firkotun Najib Tafsir Mulkathir Adab Mufrat Syaruh Sunnah Bulu Gumaram Masail Jahiliyah Riyadu Salihin Anda hafal kan? iya tapi Anda sering bolas ya hafal ya tapi sekian aja jazakumullah khairu jazak atas kehadiran antum barukullah fi ulumikum wa sallallahu ala naminah muhammad wa ala alihi wa sahliyia juma'in subhanakallahumma bihamdika asyidu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa tawwalaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh